Jadi dia ombaknya tuh lancip-lancip, gitu Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Tauter Nah kali ini kita udah di pantai nih Jadi gue bakalan kasih tips and trik seputar pantai Jadi kita hari ini akan belajar moto soal ombak Jadi ombak ini sangat penting nih ya Kenapa? Karena bukan cuma kalau misalkan lo mau slow speed doang 30 detik ya Karena hasilnya bakalan begitu-begitu aja gitu Jadi hasilnya tuh paling ya datar ya Kayak kapas gitu ya Tapi gue bakalan ngasih opsi gimana caranya lo moto ombak Tapi dapet movement, ada movementnya Nah ada, apa pokoknya ada sesuatu yang berbeda dibandingkan Kita cuma pakai slow speed yang long exposure gitu Nah, jadi gini teman-teman ya Pertama kita akan bedakan ombak menjadi dua Kita bedakan ombak menjadi dua, ada ombak datang sama ombak pergi Nah, ombak datang itu karakteristiknya berbeda dengan ombak pergi Nah, ombak datang itu dia kalau misalkan kita tarik, kita foto Nah, ini shutter speednya teman-teman jangan pakai yang 30 detik Gua akan kasih tau dulu shutter speednya pakainya 1 detik, 2 detik, atau 0,5 detik ya Tergantung seberapa besar ombaknya dan seberapa kenceng dia datang Jadi, kalau misalkan ombaknya datangnya cepat, yaudah kita pakainya 0,5 detik Dan itu, karakteristik ombak datang itu, dia akan membentuk jarum-jarum gitu Jadi, ada jalurnya dan lurus, selalu lurus Ya mungkin ada yang miring-miring dikit, tapi mostly dia lurus Nah, itu bisa teman-teman gunain kalau misalkan pantainya kayak gini nih, pantainya landai kayak gini ya Itu enak banget kalau kita mau pakai shutter speed yang cepat, ya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, sekitar 1 detikan Itu enak banget karena bisa bikin fotonya jadi kayak gini nih, gitu Jadi, nah, teman-teman juga bisa bikin foto, ya misalkan kalau misalkan di tempat lain ya kayak gini juga Jadi, dia ombaknya tuh lancip-lancip, gitu Nah, terus teman-teman, ada lagi nih, ombak pergi Jadi, ombak itu ada datang, nah ini kan ombak pergi nih, yang sekarang keluar Ombak yang dari darat ke laut Nah, ini kalau teman-teman foto bisa memberikan efek motionnya Misalkan dia ada di batu-batu, di antara sela-sela batu, dia akan memberikan efek curve-nya Jadi, misalkan teman-teman ada di karang atau apa, dia akan membuat efek curve-nya Dan ini nggak bisa didapat kalau teman-teman motonya ombak yang datang, gitu Kalau ombak yang datang, biasanya udah belas aja putih, gitu ya Nah, ini bisa teman-teman pakein shutter speed-nya tergantung dari ketinggian kita sama perbedaan ombaknya Biasanya, biasanya kalau gue pakenya antara 1 detik sampai 2 detik, gitu Jadi, buat ombak-ombak yang pulang ini, ya 1 detik sampai 2 detik Dan teman-teman, untuk moto ombak datang dan ombak pergi ini Kita cuma pake shutter speed-nya 1 sampai 2 detik Nah, terus saran gue selalu pake burst aja Burst tapi yang low, jangan yang high Karena yang high juga percuma juga Jadi, bener-bener kameranya kita taruh, kita teken aja Sama tripod-nya juga diteken Langsung aja ditungguin nih, gue turun nih ke bawah ombak ya Jadi, ditungguin aja nanti dapetnya beberapa Pasti dapet beberapa banyak Dan ada yang bagus, ada yang jelek Ya, nanti yang jelek dibuang aja Gitu Tapi, kalau mau disimpen juga gak apa-apa sih ya Yang pasti teman-teman akan mendapatkan hal yang berbeda dibandingkan teman-teman pake yang long exposure, gitu Dan, kalau misalkan pakainya, pake ND berapa? Ya, ini bisa pake ND 64 ND 64, atau misalkan ND 8 juga udah cukup tergantung Kalau misalkan sekarang nih udah jam setengah 8 nih ya Ini gak bisa lagi pake ND 8 tuh udah gak bisa Jadi, harus pake ND 64 Buat ND 64 juga paling dapetnya 1 detik atau 2 detik, cukup lah Kalau misalkan teman-teman mau main kayak gitu Oke, segitu aja teman-teman ya Tips dari gue Sampai jumpa di video berikutnya Kalau misalkan teman-teman suka, klik like Kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, di-share aja ke teman-temannya Kalau misalkan mau subscribe, mau enggak juga gak apa-apa Yang penting, intinya video ini bermanfaat buat teman-teman Itu aja kita udah happy ya Oke, segitu aja dari saya Alvin Topler Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax